Pemerintah daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara terus berupaya memaksimalkan penyerapan anggaran di tahun 2023. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah PPU Muhajir mengatakan hingga November serapan anggaran masih sekitar 50%. Ini dikarenakan beberapa organisasi perangkat daerah yang memiliki proyek fisik belum rampung dan ditagihkan sehingga sangat mempengaruhi presentasi anggaran daerah. Stralisasi ini dimaksimalkan, sehingga nanti itu juga selalu kita monitor untuk serapannya, jadi bahasan kita juga. Di Kabupaten juga minta atensi di tiap minggu juga, itu dilaporkan hasilnya juga. Saat ini memang pasca perubahan APBD ini, karena ada penambahan belanja di perubahan APBD kan otomatis yang dulunya 63an, ini turunnya sekarang dari posisi kemarin itu di 50%. Nah ini yang coba kita kejar, kita upayakan yang beberapa SKPD yang pekerjaan fisiknya jalan, yang artinya running semua, itu kita minta untuk tagihan yang ada di PUR ya kan, di beberapa SKPD besar, jenis pendidikan ya. Harapan kita, apa namanya, kalau misalnya memang misalnya nagih ya nagih gitu kan, karena kalau dilihat rata-rata realisasi fisiknya udah tinggi mereka gitu kan, cuma realisasi keuangan yang rendah karena mereka gak nagih nih gitu kan. Nah jadi itulah yang apa namanya, mengibatkan serapannya atau secara realisasi keuangan kelihatan rendah, padahal kalau fisiknya udah tinggi tuh, kan pasti fisik lebih tinggi daripada keuangan nih. Karena mereka jalan, mengerjakan semua, ya progresnya jalan, tapi tidak menagih, belum menagih, yang halusnya mungkin besar sudah bisa nagih lah, ada terminnya kan udah masuk sebenarnya. Coba mereka entah kenapa, nah itu yang coba kita, kemarin sudah diadakan juga rapat evaluasi Radalog gitu, karena kebetulan saya tidak hadir juga, dapat kegiatan di luar, Pak Sekday sudah mewanti-wanti juga itu untuk proses percepatan realisasi. Kemungkinan ada silva gak? Ya kalau ada silva ya mesti ada silva lah ya, mesti ada silva, kalau silvanya pasti ada gitu kan. Nah itu, tapi bagaimana kita berupaya supaya serapan APBD ini bisa dimaksimalkan lah gitu ya, di tahun 2023 ini. Karena mengingat juga ada kualitas-kualitas penting juga yang harus kita pejar gitu kan, seperti itu.